Kota yang menuju kota manusiawi ini adalah kota di mana warganya sering berinteraksi di luar ya. Jadi urusan yang namanya pedestriaan ini bagian dari memanusiawikan. Karena kota itu pada dasarnya bikin stres, jadi cara membuat tidak stres adalah memperbanyak ruang-ruang manusia ini bergerak. Tidak naik motor, tidak naik mobil, tidak dalam bidung interior, tapi di luar. Ya bagus saja sih buat kenyamanan yang lewat rata hari. Sebagian mungkin di pinggiran kota atau di bagian yang lain, di wilayah lain. Tapi kalau untuk di dalam, di pusat kotanya kayaknya sudah lebih rapi lah. Harapannya lebih diperhatikan lagi biar banyak orang yang pengen jalan kaki. Kalau ditambahin sih lebih banyak aja untuk kejalan kakinya. Kejalan kaki lebih nyaman, terus suasana juga lebih indah, terus juga ada buat orang publik juga ya. Ya itu tadi semoga trotoarnya makin lebih banyak dirapihin, biar pemakai mobilnya juga semakin sedikit jadinya enggak gampang macet. Granit dan beton berpola, material ini menjadi pilihan untuk merubah trotoar di kota Bandung. Trotoar di sejumlah jalan yang dirubah merupakan bagian proyek pedestrian yang dibangun pemerintah kota Bandung. Di penghujung 2015, trotoar Jalan Wastu Kencana, R.E. Marta Dinata, dan pedestrian kawasan dalam kaum yang berubah tampilan. Untuk merubah wajah trotoar dan menambah kenyamanan pejalan kaki ini, dana 30 miliar rupiah digelontorkan pemerintah kota Bandung. Meski sejumlah kawasan sudah memiliki trotoar yang nyaman, namun tak sedikit trotoar di kota Bandung yang masih belum ramah bagi pejalan kaki. Tidak hanya kondisinya yang rusak, jalur khusus pejalan kaki ini banyak disalahgunakan, seperti dijadikan tempat parkir dan berjualan. Dengan banyaknya penyalahgunaan, dipastikan kota Bandung kekurangan trotoar. Terlebih jika dibandingkan dengan panjang jalan di kota ini. Kalau trotoar dilihat dari panjang jalan yang ada, itu pasti kurang, karena panjang jalan yang ada juga kurang. Jadi kalau ideal itu 15 persen dari satu kota itu untuk jalan, di Bandung itu tidak sampai 4 persen untuk jalan. Jadi kalau trotoar mengikuti panjang jalan, pasti kurang. Belum idealnya jalur untuk pejalan kaki memang menjadi masalah klasik bagi hampir semua kota di Indonesia. Memprioritaskan penyediaan trotoar di pusat keramaian, menjadi pilihan bagi pemerintah kota Bandung di tengah minimnya trotoar di kota ini. Meski saat ini kota Bandung mulai menerapkan skala prioritas pembangunan trotoar, namun kenyataannya penyediaan jalur khusus pejalan kaki di pusat keramaian masih minim. Salah satunya di kawasan wisata Cihamblas. Karena tidak adanya pedestrian, pejalan kaki terpaksa harus menggunakan badan jalan. Jalur khusus pejalan kaki di tempat ini tertutup oleh para pedagang. Penyediaan trotoar dengan tampilan berbeda di kawasan wisata Factory Outlet RE Marta Dinata, Jalan Wastu Kencana, dan Kawasan Dalem Kaum memang menjadi angin segar bagi pejalan kaki. Menjadikan seluruh trotoar di kota Kembang berkelas internasional, menjadi cita-cita wali kota Bandung Ridwan Kamil. Kalau dari kondisi sebelumnya ke sekarang, ya naik kelas. Tapi kalau kita menunjuknya kepada standar, itu baru sampai kepada standar. Jadi yang penting sebetulnya bukan mewahnya, tapi adalah nyamannya. Jadi asal disediakan lebar, tidak terganggu oleh kegiatan lain. Misalnya PKL atau parkir mobil di atas trotoar, nah yang seperti itu kan sebetulnya mengganggu. Pasal kita bisa membersihkan trotoar dari kegiatan-kegiatan, itu sebetulnya sudah cukup. Orang bisa berjalan dengan nyaman. Perubahan tampilan trotoar tak hanya dengan mengganti material trotoar. Untuk mempercantik sejumlah trotoar di kota Bandung, kini dilengkapi street furniture. Selain untuk kenyamanan perjalan kaki, penambahan kelengkapan ini dilakukan untuk menambah ruang publik interaksi warga. Kualitas itu yang pertama itu ismen, artinya tempat orang berjalan kakinya itu cukup. Dan itu ukurannya beda-beda untuk yang sekedar untuk lewat, artinya tidak ada kegiatannya. Tetapi di luar ismen itu kan ada ini, bench, ada street furniture, macam-macam. Nah itu harusnya di luar. Nah yang di Bandung ini saya lihat trotoar memang diperbaiki, tapi ditambah dengan bola, ditambah dengan bolart ya, untuk pembatas itu. Lalu pot juga yang cukup besar, jadi sebetulnya tinggal 1 meter, 1,5 meter gitu, kadang-kadang sisanya itu. Rekomendasi tentang standar trotoar yang ramah perjalan kaki sudah dikemborkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslit Bank, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat. Trotoar menjadi bagian pedestrian yang kompleks, yang pembangunannya harus memperhatikan beberapa aspek. Pengembangan, material yang dipakai, keselamatan perjalan kaki, dan lebar trotoar menjadi aspek yang harus diperhitungkan. Kalau ukuran tubuh kita manusia untuk berjalan, satu manusia itu, kita punya lebar tubuh itu sekitar 60 cm, kalau kita lihat dari atas itu berbentuk elit, lebarnya 60 cm. Jadi kalau untuk bergerak tanpa bergerak bebas dengan enak itu membutuhkan sekitar 75 cm. Nah kalau lajur pejalan kaki atau trotoar, yang kita kenal dengan trotoar, itu pastikan orang akan bertemu, berpetasan, maka minimal membutuhkan lebar 2 kali lipatnya, itu 2 kali 75 cm. Minimal 1,5 meter itu minimal banget. Ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa diperhatikan oleh Pemkot Bandung. Misalnya pemilihan bahannya pertama, jangan dicin untuk permukaannya. Terus yang kedua, penempatan furniture jalan sedapat mungkin tidak menghalangi pejalan kaki itu sendiri. Karena fasilitas ini disiapkan untuk pejalan kaki. Bila furniture jalan ini menghalangi pejalan kaki, lalu buat apa kita mengadakan trotoar tersebut. Terus yang ketiga, pelandaian untuk para defable, untuk orang tua, untuk ibu-ibu, untuk turun dari trotoar menuju ke penyeberangan itu perlu disiapkan. Setelah mengganti tampilan trotoar di jalan R.M. Marta Dinata, Wastu Kencana, dan Dalem Kaum, pemerintah kota Bandung akan merubah penampilan trotoar di ruas jalan lainnya. Di tahun 2016, alokasi dana sebesar Rp75 miliar dianggarkan untuk merubah penampilan trotoar di 10 titik di kota Bandung. Pembangunan trotoar diharapkan tak hanya memberi kenyamanan dan keamanan bagi para pejalan kaki. Namun juga bisa mengurangi kemacetan di kota Bandung. Banyak warga dan wisatawan yang memilih berjalan kaki daripada berkendaraan bisa menjadi solusi kreatif untuk mengurangi kemacetan. Iman Baruna melaporkan untuk NET.